Selamat datang, kita sama-sama dapat berkubur di... Panitia Kontingen MTK Tabalong mempersiapkan 90 orang kafilah bersama pelatihnya untuk maju bersaing di ajang Musabakah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Persiapan kafilah dilakukan melalui training center selama 3 hari dari 24 hingga 26 Agustus. Ajang MTK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sendiri akan dilaksanakan di Kabupaten Tabalong pada bulan November mendata. Di ajang tersebut, Panitia Kontingen MTK Tabalong berwincana mengirimkan kafilahnya pada 22 jabang yang diperlombaga. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Abdul Muttalib Sangaji mengharapkan Kontingen Tabalong dapat memberikan prestasi terbaik. Sehingga ia menargetkan Kontingen Tabalong minimal dapat beraih juara tiga di ajang MTK Tingkat Provinsi Mudata. Punya strategi dan dari strategi itu yang kita susun tentu saja ada target-target yang ingin kita capai. Target berapa? Dan yang selama ini kan turun naik nih. Nah paling tidak nanti kita akan bisa mendapatkan target. Kita pernah minimalnya, kita pernah meneraih peringkat tiga. Minimal di peringkat tiga. Lalu kemudian, ini juga sesuai dengan harapan Pak Upati, kalau bisa ada stabil perahian ini. Artinya kalau ini sudah tiga, paling tidak tiga lagi atau bisa meningkat lebih bagus lagi. Ketua Panitia Persiapan Kafilah Tabalong Haji Yazidi Haya mengungkapkan, untuk mengejar target tersebut, panitia akan menerapkan beberapa strategi melalui intensif training. Salah satunya dengan melatih kafilah, untuk meningkatkan kualitasnya. Serta selalu mengevaluasi hasil latihan para peserta. Melatih ini kita, dari hasil rapat NGPTG, kemarin kita merencanakan akan melakukan training center. Training center, untuk tahap pertama ini, yang kita lakukan lah mulai tangga 24 sampai tangga 26 Agustus ini. Nanti akan ada lagi training center lanjutan. Jadi itu upaya strategi kita dalam rangka untuk meraih kemenangan Kafilah Tabalong, mengikuti MTK dengan Provinsi Kalian Selatan. Melalui training center ini, baik Hafilah maupun guru pendamping, dilatih dalam mempersiapkan diri untuk bersaing pada MTK mendatang. Training center akan dilakukan dua kali, agar mematahkan persiapan Farah Kafilah.